Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wassalam Selamat datang di channelnya Budhita Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Serta dilimpahkan rezekinya dan disegerakan untuk menuju ke Baitullah Baik itu dalam melaksanakan ibadah umbroh Ataupun ibadah haji nantinya insya Allah Yang akan diselenggarakan pada tahun ini Ataupun tahun-tahun mendatang Baiklah, kali ini saya akan memberikan informasi terkait Haji tahun 2022 Seperti yang sudah saya beritakan sebelumnya Pemerintah Arab Saudi mengumumkan Telah mengajukan 1 juta jemaah haji Untuk tahun ini Usai 2 tahun pembatasan akibat COVID-19 Ada pun itu Berita baik bagi warga negara Indonesia Ataupun warga negara lainnya Dari negara luar yang ingin haji tahun ini Itu Arab Saudi telah mengumumkan Bahwa juru bicara kementerian haji dan umbroh di Arab Saudi Isam Syait mengumumkan bahwa Persentase terbesar selama musim haji ini Tahun 2022 Ataupun tahun 1443 Hijriah Akan menjadi jemaah yang datang dari luar negeri Dan tahun ini semua negara diizinkan untuk berpartisipasi Tanpa kecuali Keputusan persentase terbesar jemaah haji Dari luar Arab Saudi Datang dengan mempertimbangkan Ketidakmampuan mereka Menunaikan ibadah haji selama 2 tahun terakhir Karena tentunya Adanya keadaan Pandemi Corona ya Selama 2 tahun terakhir Syait juga mengatakan bahwa Kerajaan seperti biasa Menyambut semua umat Islam Yang ingin menunaikan ibadah haji Dari seluruh negara di dunia Menyatakan bahwa Tidak ada negara yang akan dikecualikan Dari menunaikan ibadah haji Mengingat semua vaksin dosis Ataupun dosis booster Vaksinasi COVID-19 Corona Itu harus dipenuhi Beliau juga melanjutkan bahwa Distribusi kuota dan jumlah jemaah Antar negara dilakukan Sesuai prinsip proporsi Dengan jatah 1 hingga 1.000 penduduk Dan kerajaan bekerja Untuk mengatur kuota ini Untuk negara-negara yang berbeda Tempat-tempat cuci di Mekah Memiliki hukum Dan batasan waktu yang mewajibkan Pelaksanaan ibadah haji Pada waktu dan tempat tertentu Oleh karena itu Prinsip yang sama akan dilanjutkan Dalam penetapan kuota Dengan melengkapi kondisi Kesehatan masing-masing negara Sebelumnya Kementerian Haji dan Umrah Mengumumkan bahwa Tahun ini 1 juta jemaah haji Akan menunaikan ibadah haji Pada tahun ini Dan ini juga termasuk jemaah haji Domestik ataupun internasional Ibadah haji tahun ini Terbuka bagi mereka Yang berusia di bawah 65 tahun Dan telah menerima vaksinasi Yang disetujui terhadap COVID-19 Oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi Jemaah haji juga Diwajibkan untuk menyerahkan Hasil tes PCR negatif COVID-19 Yang dilakukan dalam waktu 72 jam Dari waktu keberangkatan ke Arab Saudi Baiklah Terima kasih Saya cukupkan informasinya hari ini Jika ada informasi-informasi terupdate Terbaru Dari Kerajaan Arab Saudi Maka akan saya sampaikan Insya Allah ke depan Ataupun video-video selanjutnya Oke Dari Jeddah Saya cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh